selamat datang di channel youtube kami refa ofisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel youtube kami refa ofisial mari kita simak bersama-sama indosiar sore kembali menghadirkan pasangan muda putri isnari dan hariputra yang sedang banyak dieluk-elukan netizen dalam kesempatan tersebut, hariputra mengaku bahwa ia masih merasa tidak percaya karena semula hanya iseng saja ikut kompetisi saja dan ternyata bisa meraih juara ketiga saat itu begitu halnya dengan putri isnari ia tak menyangka akan diberi kesempatan untuk menjadi host wanita yang memiliki fans bernama puvers ini mengaku nyaman bisa belajar dan bekerja sama dengan Ramzi Irfan Hakim dan Ruben sebagai host putri isnari itu kalau di atas panggung langsung keluar auranya putri juga memang lucu banget ketika jadi host ungkap hariputra yang menilai kemampuan putri isnari sebagai host ditanya soal hadirnya hariput yang memberi dukungan untuk hubungan kedekatan mereka putri isnari menjawab secara diplomatis kalau untuk masalah hati biar putri dan hari aja yang tahu tapi putri senang sekali dengan adanya harput ini bisa mendukung karir kita supaya semakin semangat jawab putri isnari putri isnari mengaku berkat mengikuti da ia sudah bisa memerangkatkan almarhum ibu ke tanah suci alhamdulillah setelah mengikuti da dan berkat indosiar juga sekarang putri sudah banyak mengalami perubahan secara ekonomi hingga bisa investasi untuk masa depan tutur putri isnari setelah berjuang lewat indosiar hariputra sudah mendapat banyak sekali hal baik mulai dari dihargai banyak orang hingga membantu secara materi untuk orang tua alhamdulillah ini adalah karunia yang luar biasa ungkap hariputra yang juga sudah membantu memperbaiki rumah keluarga di jambi membelikan mobil untuk orang tua salah satu kenangan menyedihkan yang dialami putri isnari adalah ketika kehilangan kedua orang tuanya sementara hariputra dapat membuktikan diri bahwa hari mampu mengangkat derajat keluarga dalam waktu dekat ini hariputra ingin punya single baru dan kemarin hari juga mendapat tawaran untuk berakting di sebuah judul webseries ungkap hariputra mengenai rencana karir selanjutnya putri isnari masih akan fokus untuk karir dulu karena masih banyak hal yang ingin dicapai putri juga ingin go internasional pujar putri isnari yang langsung diamini oleh hariputra itulah berita yang pertama yuk simak berita terbaru yang kedua jejak kedekatan putri isnari dan hariputra sebelum kini berubah jadi romantis mencuri perhatian penggemar sebagai artis yang berkarir sebagai pedanggut putri isnari punya banyak sahabat dan teman dekat termasuk hariputra hanya saja selama ini kedekatan putri isnari dan hariputra tak pernah terekspos sampai puncaknya di acara ulang tahun hariputra momen romantis layaknya pasangan kekasih ditunjukkan hariputra dan putri isnari hingga mereka diduga pacaran sayangnya putri isnari mengaku sudah lama bersahabat dengan penyanyi asal jambi itu lantas seperti apa kedekatan mereka selama bersahabat momen indah itu pernah dibagikan oleh akun fanbasa putri isnari atelah Zahra 2022 pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 terlihat ada video gabungan yang berisi video lama dan video terbaru putri isnari dengan hariputra video lama berisi momen liburan putri isnari dan hariputra belum lama ini dari video lawas itu terlihat kedekatan hariputra dan putri isnari saat asik jalan santai